Nyobain sambal bakar yang sempet viral punyanya tiktoker Seenok apa sih sambalnya? Yuk ikuti The Freeze nyobain sambal bakar Indonesia Halo Sobat The Freeze Kali ini The Freeze lagi ke salah satu cabang sambal bakar Indonesia Lebih tepatnya di Buaran, Tangerang Selatan Pastinya udah gak asing lagi karena restoran sambal milik Iben M.A. ini sudah viral beberapa bulan terakhir Dan akhirnya The Freeze berkesempatan buat nyobain Dari namanya udah jelas ya yang jadi andalannya pasti sambal bakar dengan berbagai pilihan Udah gak usah khawatir juga karena harganya pas banget di kantong Kerennya lagi disini The Freeze bisa langsung melihat proses masaknya Ini dia sambal bakar yang dibakar di atas api besar Dan aromanya itu loh tercium sedap banget Wah jadi niler nih Lihat dulu yuk menunya ada apa aja Disini ada 3 pilihan sambal yang bisa disesuaikan dengan selera kepedasan masing-masing Tenang aja karena sambalnya masih nyaman banget kok di lidah Level pertama ada sambal bakar yang basicnya tomat dengan tingkat kepedasan normal aja Kemudian ada sambal bara dengan basic bawang untuk level kepedasan yang lebih pedas Lalu ada juga sambal gajah yang merupakan sambal hijau dengan level kepedasan Yang lebih pedas dibanding 2 sambal sebelumnya Berani coba Pilihan lauknya juga banyak banget Ada 19 pilihan Mulai dari ayam, ikan hingga belut Untuk menunya bisa pilih yang komplit atau ala carte Katanya sih yang favorit disini adalah kulit ayamnya yang crunchy dan pecah kangkung bakar Udah gak sabar mau cobain langsung aja yuk pesan Disini kita pesan salah satu menu bestsellernya Yaitu sambal ayam dengan sambal bakar dan sambal bara Dengan pilihan menu nasi udrup dan nasi biasa Tentunya kalau makan pedas-pedas wajib banget dipadukan dengan es teh Wah terlihat menggiurkan banget ya The Freeze mau cobain dulu ya level paling rendah yaitu sambal bakar Dengan base tomat rasanya sedikit asam tapi juga gurih, manis dan gak terlalu pedas Cocok banget buat yang gak suka pedas Apalagi kalau dimakan dengan nasi, ayam dan lalapannya Hmm sedep banget Nah bagi yang suka banget dengan sambal bakar dan rasa pedas yang nampol Sambal bara cocok banget Berbeda dengan sambal bakar, sambal bara lebih gurih dan pedas Karena base-nya bawang Jadi cocok dimakan dengan ayam dan lalapan Wah ayamnya juicy tapi luarnya kriuk Rasanya sedep banget Sobat The Freeze Apalagi kalau dimakan pakai sambalnya Kalau Sobat The Freeze tidak suka pedas Sambal bara mungkin akan terasa pedas banget Jadi hati-hati ya Bisa bikin keringetan Minum es teh manis dulu deh biar hilang pedasnya Kita udah kenyang banget nih Sobat The Freeze Gimana? Berani nyobain sambal bakar Indonesia? Jangan lupa ikuti terus video The Freeze berikutnya ya